selamat menikmati desain spanduk, desain poster desain cover buku desain undangan desain tuipon, desain umbur-umbur dan satu lagi desain kartu namar berikut ini saya akan menjelaskan 10 jenis karya tipografi desain packaging makanan, jenis pon sans serif dan skrip sans memiliki arti tanpa sedangkan sans serif menunjukkan ketiadaan bentuk serif pada hurufnya sedangkan pon skrip secara umum tampilannya seperti tulisan tegak bersambung dengan variasi tebal tipis pada setiap hurufnya bentuk pon, simple dan skrip mirip dengan tulisan tangan yang dibuat secara tradisional atau langsung, aspek visual lainnya, sederhana mudah dibaca dan skrip memiliki kesan yang ditimbulkan lebih estetik sehingga menarik warna tipe pada font warna putih yang artinya kemurnian, bersih, kecermatan sedangkan warna kuning memiliki arti optimis harapan dan filosofi desain label makanan jenis pon serif dan skrip serif merupakan salah satu tipografi yang paling direkombinasikan karena jenis huruf paling klasik sedangkan pon skrip dianggap mirip dengan tulisan tangan yang dibuat secara tradisional atau langsung bentuk font simple dan skrip dianggap mirip dengan tulisan tangan seperti tulisan tegak bersambung dengan variasi tebal tipis pada setiap hurufnya aspek visual lainnya sederhana memiliki kesan visual yang estetik sehingga lebih menarik untuk dibaca warna tipe pada font warna putih yang berarti kemurnian, bersih, dan kecermatan desain kemasan makanan jenis font serif, sans serif, dan skrip serif merupakan salah satu tipografi yang paling direkomendasikan karena jenis huruf paling klasik sans serif sans memiliki arti tanpa sedangkan sans serif menunjukkan ketiadaan bentuk serif pada hurufnya skrip salah satu jenis font ini selalu dianggap mirip dengan tulisan tangan yang dibuat secara tradisional atau langsung bentuk font serif terdapat ekornya dan sans serif menunjukkan ketiadaan bentuk serif pada hurufnya tidak memiliki ekor skrip mirip dengan tulisan tangan yang dibuat secara tradisional atau langsung aspek visual lainnya sederhana, simple, modern efisien, familiar pada berbagai visual skrip memperoleh kesan visual lebih estetik warna pada font hitam yang berarti kekuatan, keanggunan putih yang berarti kemurnian bersih, kecermatan dan warna-warni memiliki arti beragam rasa yang selalu hadir di setiap kehidupan desain sepandu jenis font sans serif jenis ini memiliki tampilan lebih simple namun memiliki tingkat keterbacaan yang cepat bentuk font menunjukkan ketiadaan bentuk serif pada hurufnya tidak memiliki ekor aspek visual lainnya berkesan simple bersih, efisien dan familiar pada berbagai visual warna tipe pada font hijau yang berarti alami, kesehatan, pembaruan dan warna putih yang berarti kemurnian bersih, kecermatan desain poster jenis font sans serif dan fantasi sans memiliki arti tanpa sedangkan sans serif menunjukkan ketiadaan bentuk serif pada hurufnya sedangkan font fantasi biasanya kategori fantasi dipakai pada desain khusus imajinasi untuk lupa memahami biasanya digunakan pada komik maupun produk yang targetnya anak-anak bentuk font simple dan fantasi yaitu pengembangan dari jenis font yang sudah ada dengan tambahan garis-garis dekoratif aspek visual lainnya sederhana memiliki kesan yang ditimbulkan lebih unik dan lucu sehingga mampu merebut perhatian warna tipe pada font warna oranye yang berarti energi keseimbangan kehangatan dan warna putih yang berarti kemurnian bersih kecermatan desain cover buku jenis font sans serif serif dan skrip sans serif sebenarnya sans memiliki arti tanpa sedangkan sans serif menunjukkan ketiadaan bentuk serif pada hurufnya serif merupakan salah satu tipografi yang paling direkomendasikan karena jenis huruf paling klasik sedangkan font skrip jenis satu ini dianggap mirip dengan tulisan tangan yang dibuat secara tradisional atau langsung bentuk font serif memiliki sebuah ekor sans serif menunjukkan ketiadaan bentuk serif pada hurufnya tidak memiliki ekor dan skrip mirip dengan tulisan tangan secara umum tampilannya seperti tulisan tegak bersambung dengan variasi tebal tipis pada setiap hurufnya aspek visual lainnya sederhana memiliki kesan yang ditimpulkan simple bersih modern warna tipe pada font hijau yang berarti alami kesehatan pembaruan kuning yang berarti optimis harapan filosofi dan putih yang berarti kemurnian bersih kecermatan desain undangan pernikahan jenis font serif dan sans serif serif merupakan salah satu tipografi yang paling direkomendasikan karena jenis huruf paling klasik dan sans serif sebenarnya sans memiliki arti tanpa sedangkan sans serif menunjukkan ketiadaan bentuk serif pada hurufnya bentuk font serif terdapat ekornya dan sans serif menunjukkan ketiadaan bentuk serif pada hurufnya tidak memiliki ekor aspek visual lainnya sederhana simple model efisien familiar pada berbagai visual warna pada font hitam yang berarti kekuatan dan keanggunan desain twibon jenis font sans serif jenis ini memiliki tampilan lebih simple namun memiliki tingkat keterbacaan yang sangat cepat bentuk font sans serif menunjukkan ketiadaan bentuk serif pada hurufnya memiliki tingkat keterbacaan yang sangat cepat aspek visual lainnya sederhana lebih simple bersih modern efisien dan familiar pada berbagai visual warna tipe pada font putih yang berarti kemurnian bersih dan kecermatan desain umbul-umpul jenis font sans serif jenis ini memiliki tingkat lebih memiliki tampilan lebih simple namun memiliki tingkat keterbacaan yang sangat cepat bentuk font sans serif menunjukkan ketiadaan bentuk serif pada hurufnya aspek visual lainnya sederhana lebih simple bersih modern efisien dan familiar pada berbagai visual warna tipe pada font putih yang berarti kemurnian bersih kecermatan merah yang berarti kekuatan bertenaga agresivitas hitam yang berarti kekuatan dan keanggunan desain kartu nama jenis font sans serif sans memiliki arti tanpa sedangkan sans serif menunjukkan ketiadaan bentuk serif pada hurufnya bentuk font sans serif menunjukkan ketiadaan bentuk serif pada hurufnya memiliki tampilan lebih simple sehingga memiliki tingkat keterbacaan yang tepat aspek visual lainnya sederhana memiliki kesan yang simple bersih dan modern efisiensi familiar pada berbagai visual warna tipe pada font putih yang berarti kemurnian bersih kecermatan hitam yang berarti kekuatan dan keanggunan dan biru memiliki arti kepercayaan konservatif dan keamanan cukup sekian representasi dari saya apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya minta maaf yang sebesar-besarnya see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati